Assalamualaikum sahabat kuliner Kue kering tidak selamanya renyah Ada jenis soft cookies yang teksturnya lembut Seperti yang saya buat ini Coklat palem cookies Bahan A Adalah butter, margarin Gula palem, gula pasir Vanili dan garam Lalu bahan B nya 1 butir telur Bahan C nya Diayak bareng Tepung terigu, coklat bubuk, tepung maizena Dan soda kue Lalu dilengkapi dengan Choco chips Masukkan butter yang dicampur Dengan margarin Lalu ada Gula palem Kemudian ditambah Dengan gula pasir Lalu ada vanili Dan Garam, nah saya akan Kocok menggunakan Pico mixer dari Mito Pecepatannya rendah saja Sampai dia tercampur rata Nah setelah jadi krim Baru sedikit dinaikkan Lalu kita Matikan mixernya Sekarang kita Tambahkan 1 butir telur Lalu Kocok lagi Sampai rata Nah kalau sudah Sudah rata Kita Matikan lagi Untuk Menuang tepung Ini ya Tepungnya sudah saya Campur dengan Soda kue Kemudian Dimasukkan juga Coklat boboknya Lalu Tepung maizena Kita aduk lagi Nah sekarang kita Tambahkan Coko chipnya Ini Lalu aduk Sebentar saja Nah ini Didapat Adonan yang Lihat ya Seperti adonan Kue kering Biasa Nah ini Nggak usah takut-takut ya Jadinya pakai mixer ini Kuat Tidak keberatan ya Dia mengaduk Adonan Kukis Sekarang saya akan Timbang Masing-masing Tuh 30 gram Untuk Kukis yang Ukurannya Lumayan gede ya Kayak di Cafe-cafe Terkenal yang Di mal-mal Tuh ya Nah Nah Nimbang ini Dalam rangka Mendapatkan ukuran Yang standar Ya 30 gram Saja Persis Lalu kita Bulatkan Kemudian Kita letakkan Pada Loyang Yang sudah Dialasi Baking Paper Ini saya Menggunakan Tray yang ada Di Oven Mito Berjarak Satu sama Lain Sekarang Saatnya Kita Panggang Langsung Saya Menggunakan Tray Yang ada Di Oven Mito Grandi Luas Banget Sudah Matang Kita Bisa Sedikit Pipihkan Selagi Panas Dikerjakannya Lalu kita Dinginkan Biarkan Tetap Di dalam Loyang Supaya Nggak Sampai Hancur Ya Nunggu Dingin Banget Karena Dia akan Lebih Kokoh Kita Lihat Teksturnya Nah Ini Adalah Jenis Soft Cookies Dikin